Terima kasih telah menonton Isi telurnya ditampung dalam wadah Cangkangnya jangan dibuang ya Nanti kita akan manfaatkan Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya Ada bawang merah, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar Semuanya ditumbuk sampai halus Setelah bumbu siap, barulah dicampurkan dengan isi telur Lalu aduk sampai bumbu merata Jangan lupa campurkan juga rajangan bawang merah Agar rasanya nanti semakin si Jika kalian penyuka makanan pedas Bisa campurkan juga cabai merah dan cabai rawit sesuai selera Nah sekarang adonan dimasukkan kembali ke dalam cangkang telur Harus pelan-pelan mengisinya ya Agar adonan tidak tumpah Cangkang yang sudah berisi adonan Kemudian dikukuh Mengukusnya tidak perlu lama Cukup setengah matang saja Setelah dikukus, kemudian cangkang dikupas Hati-hati ya, jangan sampai hancur isi kukusannya Nah sekarang kita rebus isi kukusan dengan air sadapan kapulaga yang kita ambil tadi Karena baru setengah matang, sekarang kita rebus sampai benar-benar matang Supaya menarik, kita warnai telur-telurnya ya Pastinya menggunakan pewarna alami Setelah air kapulaganya meresap ke dalam telur Sekarang bisa kita angkat lalu tiriskan Lihat, hasilnya berwarna-warni teman Namanya telur pelangi kapulaga Wah, nasi tumpengnya sudah matang nih Saatnya menghias tumpeng dengan telur pelangi kapulaga Telur-telurnya harus disusun rapi di pinggiran tumpeng Selamat menikmati